Direktur Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri Kementerian Luar Negeri mengajak Muhammadiyah untuk berkontribusi terkait pembinaan mahasiswa studi di Sudan untuk mendorong motivasi masyarakat khususnya mahasiswa yang dalam masa studi di Sudan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyambut delegasi Sudan di Gedung Da'wah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Pusat. Pada pertemuan membahas beberapa pokok bahasan. Antara lain kerjasama Sudan dengan Muhammadiyah, pembinaan motivasi untuk warga Sudan khususnya mahasiswa Muhammadiyah yang dalam masa studi di Sudan. Dalam kesempatan ini Rosalis R. Adenan selaku Direktur Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia sekaligus Dubes LBBRI Sudan meminta kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir untuk memberikan saran-saran tentang bagaimana baiknya dalam menjalankan program-program sebelumnya yang sudah dijalankan oleh Dubes Sudan sebelumnya. Kita tahu bahwa di Sudan itu jumlah mahasiswa kita sekitar seribu orang dan itu banyak sekali. Dan saya di sana nanti salah satu yang akan saya coba lakukan adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat kita termasuk mahasiswa di sana. Dan tentunya saya akan melanjutkan hal-hal program-program yang sudah dilakukan oleh pendahulu saya Bapak Dubes Burhanuddin dan apa yang perlu kita perbaiki tentu akan kita perbaiki. Apa yang saya barusan dapatkan masukan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam ini Pak Ketua Umum sangat konstruktif sekali. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau akan mengunjungi Sudan tanggal 4, insya Allah saya tanggal 31 Maret dan 1 April sudah sampai di sana. Dan insya Allah saya sudah di sana nanti dan akan tentunya melakukan sesuatu bersama dengan Pak Ketua Umum untuk mendorong semangat masyarakat kita di sana, mahasiswa kita di sana termasuk kawan-kawan mahasiswa yang dari Muhammadiyah. Sehingga mereka di sana nanti merasakan kehadiran negara di KBRI sebagai pelayan masyarakat di sana termasuk mahasiswa dan kita juga ingin agar masyarakat di sana termasuk mahasiswa lebih nyaman tinggal di sana dan lebih mempunyai semangat, semangat yang lebih tinggi untuk belajar sehingga mereka dapat menyelesaikan sekolahnya dengan tepat waktu dan kembali ke tanah air untuk membangun bangsa dan negara kita secara bersama-sama. Rosalis juga menyampaikan tujuan utama dari pertemuan ini dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahwasannya untuk membangun dan menjaga hubungan dengan baik serta meningkatkan peran LBBRI diplomasi tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya salah satunya ekonomi. Karenanya hubungan bilateral Sudan dengan Indonesia sudah memiliki hubungan politik yang baik dan akan menjadi suatu keuntungan di bidang ekonomi antar kedua negara. Rosalia Suciati, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.